Hai Hai guys ketemu lagi bareng Rangga Pranendra di konten lagi JGT kali ini kita dapat kenangan dari us dari Juventus ayo nyanyi Mas Rang kenapa gue tiba-tiba ujuk-ujuk disuruh bernyanyi nah tapi ketika link barusan kita buka guess waduh ini adalah sepenuh kenapa muter eh fancam shot kertas 365 ah iya gua tahu sih lagu ini sih sampai Kuroko Jogonichi kalau suruh nyanyi itu Mari kita bernyanyi bersama ini dalam rangka Eh ada yori Aduh jangan cium-cium kamu bukan muhrim ya ini tuh semacam waduh kok bisa sebentar gua mencerna dulu ada apakah gerangan ini Rachel juga Oh iya suruh nyanyi bareng ya di hari yang tak berjalan dengan mulus aku nggak kuat Mbak Greg gila gimana mau nyanyi Oh ini rupanya ini challenge-nya ya harus berkonsentrasi dalam bernyanyi dan gua langsung merasa sulit nih disini hidup bagai kan kosa ha 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 eh kok bisa begini sih ini ceritanya gimana kok bisa ada kamera yang menyorot dan ini ini HP ya portrait begini nih maksudnya kayak apa ya bukan bukan profesional kan maksudnya bukan dari itu siapa Briel ini bukan dari Jawa TNya kan Apakah ini fansnya yang merekam tapi kok boleh ini naik panggung selalu sesuai kata hati sampai kira-kira juga ciasi tahu gua kalau lagu ini eh eh yang itu siapa sih bener gak sih gua gua salah orang ya tadi ya wajahnya agak sedikit kurang familiar di itu saya soalnya karena saya kan wata baru ya mohon maklum itu ada melati ada stevie ini ada wata banyak-banyak banget wotanya ada angel ampun Iya ada Yamada ada Yamada saya melihat sosok yang terlalu konslet otak gua halo what was that Tato gua gua mencerna dulu ah what what really happen event in the annual JKT Ramadan events terus ini dia at the end of the event ini dia yang informasi yang saya butuhkan at the end of the event the members did a lucky draw to pick one lucky audience one lucky audience member to record their last performance for the day Oh cold bear itu Oh cold bear itu Kak Anas mana tadi ini dia intinya di akhir acara para member melakukan lucky draw ini ya apa Arisan Arisan untuk menentukan satu orang penonton yang beruntung untuk merekam performance terakhir mereka di hari itu dan yang terpilih adalah Kak Anas at cold bear double R Hai terus akhirnya Hai gitu deh ya apa namanya akhirnya dia ngerekam pakai HP gitu ya mantap juga Oh bener cuy tadi itu briel gua nggak salah gua gua tadi lihat ada Cika sempet gua pangling mungkin karena terlalu lama tidak bertemu dan melihat sosok Cika in real life juga belum pernah bertemu dan melihat sih tapi tadi saya kayaknya kurang melihat mute mute ya tadi ada ya ih parah ih skip gua mohon maaf oke baik sekarang saya paham tantangan yang diberikan yaitu kalau suruh sing along lagu barusan tapi sambil nonton begitu kan nih jadi untuk menahan konsentrasinya sedikit agak susah ya bro sisku sekalian gua gua wali hari dengan doa bismillah emang ya nih ini bener coba-coba hahaha gua baru nyadar hahaha aduh lucu banget lagi eh gua baru nyadar ada ada fan chant baru ada fan chant baru di fandom ini di lagu ini ini padahal lagu lama ya oke gua rekon bahwa ini lagu lama lagu yang menjadi wajah di album maha gita kamiki kutachi ya kan track satu judulnya pesawat terbang kertas 305 hari sambil aku roku chogonichi no kami hikoki dan waktu aku ini rilis gua juga masih aktif ngewota waktu itu inget gua masih aktif bikin vlog jam segini sendirian pake kamera oren yang selalu gua bawa kemana-mana setiap gua nge-live supaya bisa mendapatkan hasil rekaman maksimal untuk diedit dan diupload di vlog jss walaupun waktu itu ngedit ini cuma pake Windows Movie Maker jadi untuk diuploadnya pun gua agak harus mengkompres filenya dulu supaya nggak berat karena waktu itu pada zamannya nge-upload itu butuh waktu yang lebih ketimbang sekarang sekarang masinya udah agak bagusan ya di Indonesia dulu tuh kayak ah kalau bisa filenya kecil aja deh biar nggak lama nge-upload nih gitu dulu gua mikirnya makanya kualitas-kualitas video yang lama tuh agak geblauk begitu eh kenapa gua random banget barusan ngomongin apa oh ya sejak dari awal lagu ini ada sampai sekarang gua baru tahu nih ada ada chant barusan ku awal lihari dengan doa bismillah coba cek lagi kok bisa kok gak pernah kepikiran ah gila ada aja orang-orang ya ini fancam yang hoki-hokian tiap bulan puasa ya undian no ticket oh emang hoki-hokian gitu ya emang waktu itu di bulan puasa di bulan Ramadan J.O.T. juga bagi-bagi berkat secara secara judi ya bagi-bagi berkat secara random jadi orang juga pada eh ini godong 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 nggak tahunya bukan gitu kan untung-untungan berarti kan untung-untungan kan berarti judi dong dan ternyata yang kali ini yang kepilih Kak Anas terus eh gua mau apa nih harap dimaklumi yang ngerekam gemetaran dapat kesempatan pasti sih gimana nggak gemetaran gini deh gini deh lu bisa naik ke panggung dan sejajar dengan para member ini kan dipatas panggung kan dia kan eh nggak nggak usah cium nggak usah cium om nggak suka eh sembarangan skip aja ya ya bisa merekam langsung ini ini tuh adalah panggung suci guys panggung suci jadi nggak sembarangan orang bisa naik ke situ kecuali member dan staff kita mah apa gitu makanya pasti grogi banget sih wow terima kasih untuk siapa mau juventus yang telah mencekring ini dan minta saya nyanyi dan ternyata saya tidak bisa karena tidak fokus dengan lagunya kendati saya sudah tahu lebih awal tentang lagu ini but it was quite fun jadi di tunggu lagi cikringan ya bang C gitu minta kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati